Halo gue Lemanavian, disini gue bakal ngebahas tentang P3SPS Yang dimana P3SPS itu adalah salah satu pendomaan atau regulasi dari KPI Komisi Penyari Indonesia untuk penayangan sebuah program Nah jadi sebenernya P3SPS itu adalah bagaimana kita ketika ingin membuat program gitu Dan program itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada Sebelumnya gue pengen ngebahas tentang ruang lingkup Ruang lingkup yang bakal gue bahas ya berdasarkan P3SPS yaitu adalah hak privasi Gue bakal ngebahas pada bab 1 pasal 1 ayat 24 yang menjelaskan bahwasannya ada hak privasi Hak privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran Yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik Itu pada bab 1 pasal 1 ayat 24 Pada bab 3 pasal 5 itu ngejelasin tentang pendomaan perilaku penyiaran adalah dasar bagi penyusunan standar program siaran yang berkaitan dengan hak privasi Itu banyak banget hak-haknya dan banyak banget poinnya tapi yang gue bahas adalah hak privasi Pada bab 9 dijelaskan juga hak privasi itu adalah program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi Tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan atau disajikan dalam seluruh isi mata acara kecuali demi kepentingan publik Itu adalah beberapa rikasan di pada P3SPS tentang hak privasi Hak privasi itu kan kayak kita gak boleh ngasih tahu sesuatu yang gak penting gitu buat publik tahu gitu Kayak nanti kita bakal bahas selanjutnya Berdasarkan referensi ini gue dapat dari bukunya Menyeimbangkan Hak pada tahun 2015 Itu Anggara, Supriyadi Widodo, Wahyudi Jafar itu ngebuat buku tersebut yang di dalamnya poinnya itu tentang privasi pada dasarnya bersifat subjektif Setiap orang memiliki keinginan untuk menyimpan beberapa bagian hidup, pikiran, emosi, dan aktivitas pribadinya Yang hanya untuk dikatakan untuk dirinya sendiri atau untuk anggota keluarga dan teman-teman terdekatnya Itu untuk ruang lingkup dan untuk selanjutnya gue akan membahas tentang studi kasus Nah studi kasus yang bakal gue bahas Ini adalah tentang Mata Najwa diteranstuju dengan terciduk di HCTV Eh mungkin bukan dengan, versus gitu Jadi Mata Najwa versus terciduk Sebelumnya Mata Najwa itu kan merupakan salah satu program yang sangat diunggulkan beberapa isi atau kontennya gitu Karena program tersebut intinya berfaedah bagi kepentingan masyarakat sekarang juga gitu Dan juga Mata Najwa Sihab itu sendiri atau Mba Nana juga salah satu seorang jurnalis senior yang pasti tahulah ketika dia ingin membuat suatu berita atau informasi itu berkaitan dengan PT 3SPS Nah itu tentang Mata Najwa sendiri Nah untuk terciduk, terciduk itu merupakan program Relitor Show yang menyelidiki akar permasalahan yang ada di kehidupan-kehidupan masyarakat Sebenarnya itu tentang pribadi seseorang yang ketika dia ada bermasalahan Para tim-tim dari terciduk ini akan membantu memecahkan masalah tersebut Tapi sangat disayangkan kebanyakan dari program tersebut itu mengandung unsur yang tidak seharusnya untuk ditampilkan Jadi kebanyakan program terciduk ini sering kena tegur oleh KPI Mungkin kita gak tau kita bakal ngebahas di pembahasan Salah satu yang bakal gue bahas yaitu tentang satu episode pertama di Mata Najwa Nah Mata Najwa itu sendiri pernah gue tonton yaitu tentang hukum pilih-pilih Kenapa itu gak melanggar PT 3SPS? Dalam artian disini gue akan ngebahas tentang PT 3SPS atau hak privasi yang diterapkan oleh Mata Najwa Nah disini gue juga bakal ngelantin ke kalian semua tentang video yang gue maksud Kenapa publika harus tau tentang Mata Najwa gitu Kenapa dia tidak melanggar hak privasi Jadi ini videonya Disini dia menginformasikan tentang eksklusif kesaksian ZA pelajar pembunuh begal gitu Salah satu episodenya hukum pilih-pilih gitu Ini part pertama ya Part pertama dia menjelaskan kronologi dan semacamnya ZA yang merupakan suatu pelajar yang sedang dengan pacarnya itu Dengan pacarnya Terus di begal gitu Terus si cowoknya ini ngebunuh begal Tetapi dia yang kena hukum seumur hidup malah Lihat Kan Kita lihat Kenapa diterapkan Seperti tadi yang udah gue bahas juga Di Pada bab 1 Pasal 1 ayat 24 Yaitu Hak privasi adalah hak kehidupan pribadi Dan kurang pribadi dari subjek dan objek Suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik Nah bab 9 juga gue bakal Gue rincian lagi bahwasannya Seluruh isi mata acara Kecuali demi kepentingan publik Menurut gue Mata Najwa itu sendiri Sangat Publik harus tahu gitu Tentang bahwasannya pemerintah ini sedang tidak baik-baik saja Negara ini sedang tidak baik-baik saja Makanya Mata Najwa mengangkat Isu Dari Hukum ini Yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat kita gitu Itu untuk Mata Najwa Dan gue pikir Mata Najwa itu Juga Tahu tentang permasalahan dari Hukum pilah-pilih tersebut Selanjutnya Terciduk Nah Terciduk pada salah satu Episodenya Yaitu Rumput tetangga lebih hijau Disitu banyak banget Umpatan kasar Atau kata-kata yang gak seharusnya Harusnya disensor Cuman karena Kecualongan mungkin jadi gak disensor gitu Kayak pelakor Dan kayak semacam lainnya Mungkin itu bagus untuk didengar beberapa orang Cuman kayak Gak layak aja gitu Misalkan ada anak-anak yang nonton Tiba-tiba langsung denger pelakor-pelakor Kayak nanti TV itu kan sebagai Apa sih Jarumbius juga Bisa aja nanti anak-anak tertentik oleh program tersebut Dan Apa ya Anak-anaknya jadinya kayak Sering ngomong pelakor-pelakor gitu Kayak Bahaya juga gitu Kita nonton terciduk Gak lama nih Kita lihat aja deh Dari program terciduk di sendiri Kayak Suami merebut suami Perubut suami dan sebagainya Itu kayak merupakan kata gue Nah kayaknya gak Bagus banget gitu Kayak Kayak gimana gitu ya Gak seharusnya gitu kan ya Ini baru opening loh Ini kayak intronya gitu Tuh Nah Terciduk ini Menurut gue Kena salah satu Melanggar hak privasi Karena kenapa? Karena Kehidupan seseorang Yang seharusnya menjadi pribadi itu sendiri Tiba-tiba Ditayangkan gitu Dan ditonton oleh Seluruh rapisan masyarakat Yang ada di Indonesia Contohnya Ketika Hak Apa Dia Seharusnya gak Gak usah tau gitu Tentang kehidupan rumah tangganya Tetapi Diumbar-umbarkan gitu Dan kata-kata Kasar Banyak banget Umpatan-umpatan yang gak Seharusnya sih Menurut gue kayak Yang dilontarkan oleh Klien tersebut Jadi kan terciduk itu kan Kayak Ada suatu klien Yang ingin Bertemu dengan target Tetapi dia laporan dulu gitu Ke apa Tim-tim dari terceduknya Dan Mempermasalahkan Atau mengatasi masalah Dari suatu hal tersebut Tapi menurut gue kayak Gak aja gitu Berdasarkan hak privasi Yang dalam ruang lingkup P3 SPS Itu tentang hak privasi Mata Najwa Pada program siaran tersebut Diterang setuju Tidak melanggar hak privasi Karena Dia sendiri Adalah Mengatasnamakan Kepentingan publik gitu Jadi publik memang harus tau Tentang apa yang dipermasalahkan Di Mata Najwa Dan Menurut gue itu Informasi banget Terus juga Berdasarkan Peraturan hak-hak privasi Yang tertera pada P3 SPS Gamer Realty Show Terciduk SJTV Itu Merupakan salah satu program Yang melanggar hak privasi Karena Banyak banget Di program tersebut Yang dimana Kliennya itu Mengutarakan Permasalahan kehidupannya Dan Dipublikasikan Atau disiarkan Yang menurut gue Ya publik Ada yang mesti ada yang tau apa Enggak Cuman kayak gue Kata gue sih Kayak bukan informasi banget gitu Harusnya Sangsi yang dikenakan Oleh kepada Program terciduk Karena Apa Karena melanggar hak privasi Itu Tertera juga pada Pasal 79 Ayat 1 Dan pasal 79 Ayat 2 Yang merupakan Teguran tertulis Jadi Harusnya ada Teguran tertulis Kepada Program terciduk Karena dia Melanggar hak privasi Seperti itu Oke mungkin cukup sekian dari gue Mungkin itu dong Informasi yang bisa gue sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf See you next time And thanks for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!